Mobil ini kita buka di harga 109 juta Negonya pasnya 107 juta Jika kalian semuanya ingin diangsur bulanan Itu mobil ini bisa dengan DP 15 juta Itu angsurannya kurang lebih sekitar 3,1 juta setiap bulannya Atau perharinya itu angsurannya ketemunya 103 ribu rupiah per hari Kalau dihitung-hitung kita nyiwa mobil Kalau renta mobil sitikar kayak gini kurang lebih antara 200 sampai 500 ya 500 itu kalau pas hari-hari libur nasional atau pas hari kecepet atau pas rame-ramenya Jogja Nah mobil ini mungkin bisa memberikan referensi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya yang di Jogjakarta Ataupun untuk teman-teman yang punya budget yang kira-kira sehari itu bisa menyisikan uang kurang lebih 100 sampai 200 Salah satunya buat investasi mobil daripada buat yang aneh-aneh Seperti itu Halo Sobat Brio di seluruh Nusantara Di siang ini Saya akan mencoba menawarkan satu buah unit Ini istimewa, murah dan Tahun muda, tahun muda Ini adalah Honda Brio tipe E Manual tahun 2017 Platnya Kalimantan Timur Tapi ini pemakaiannya di Jogja Si awalnya ibunya ini beli dari plat B Ini bekasnya ibu-ibu pensiunan Ibunya itu beli dari B Terus dia pindah ke Kalimantan Timur Akhirnya dia pindah mutasi mobil itu ke Kalimantan Timur Nah di penghujung pensiunnya dia berniat untuk tinggal di Jogja Dan akhirnya mobil ini dibawa ke Jogja Akhirnya pemakaiannya pun di Jogja Sama ibunya itu juga dari tangan pertama Ini platnya KT Pajaknya bulan 2 Mobil ini pajaknya bulan Februari Sampai 2024 Untuk pajak 5 tahunannya Dan untuk pajak tahunannya Itu berakhir di 19 Februari 2022 Cukup panjang Dengan pajak per tahunnya Rp2.11.800 Totalnya dari Rp2.324.000 Atas nama ibu cucu Suryama Abdi Praja 7 Sepingga Balikpapan Oke Mobil ini sudah rapi banget Kemarin ada beberapa yang lecat-lecat Sudah diberesin semuanya Dan catnya pun juga Cat yang mahal Jadi ini meskipun sudah di Sepet-sepet tapi Keliatannya masih Orisinal karena catnya juga mahal Antara lain di sebelah sisi sini nih Ini sudah di sepet Di bumpernya Nih meskipun sudah di sepet kan masih Joss kan Garisnya disini juga masih ada Terus disini karena tipe E Sudah ada fog lampnya Untuk lampu-lampunya nih Sama sekali Belum ada yang pecah-pecah Untuk band depan kondisinya ini 90% Untuk pelek-peleknya juga Nggak ada yang bekas Kena trotoar Nah Hanya di Kaca Apa ini namanya Kaca sepion nih Lecet-lecet pemakaian Seperti ini biasa Nah ini untuk lipatannya Masih turut Nah ini tuh kondisi Door trimnya Kondisi Dashboardnya Udah AC digital nih guys Tagnya juga masih bawaan CVC Ini juga ada Kontrol di tangan Di setir Karena di tipe E Dan Kilometernya ini kurang lebih 40.000 km Joknya ini udah warnanya coklat Bukan hitam Oke kita ke pintu Sebelah kiri belakang Ini kondisi belakangnya seperti ini Masih mulus Bersih Dan ini bukan bekas Pemakai perokok Bener-bener bersih sekali Oke ya Sekarang kita cek Di lampu sebelah kiri Nah lampunya kiri ini Juga masih pening banget Masih Ada garisnya di Apa namanya Pemper belakang Kondisi ban belakangnya Juga masih baru Merknya Dunlap Pelknya juga masih kempling Gak ada yang lecet Ataupun berak Sini ada sensor parkirnya Sensor belakang Nah ini untuk lampu sebelah kanannya Juga masih oke Emblem-emblemnya Masih bawaan publik Terus Penelponnya juga belum di bawah Orang bekasnya Ibu-ibu ya ini Kita ke pintu belakang kanan Nah ini lipatannya juga Masih kece Oke Nah Ya Transmisinya manual Sudah dilengkapi talang air Sudah dilengkapi talang air juga Ini kondisi Pintu depan Oke Kita cek di bagasi belakang Belakangnya juga masih Orisinal Pencerepnya Alhamdulillahnya belum pernah turun Sekitiga pengamanannya juga Masih ada Dongkrak-dongkrak Disini juga masih komplit Bukan bekas Nabrak Bisa di cek Ini Nah masih baru Baru dari pabrik Oke Sekarang kita coba cek mesinnya Mobil ini sudah berjalan di 40.140 km Ini jamnya gak Normal Sekarang udah jam Setengah tiga Hasilnya langsung dingin Tapnya Masih Biasa ini Belum touch screen Tapi ini bisa pakai USB Bisa pakai out Alpissor oke ya Oke Sekarang kita coba cek Di bagian Kabin Ruang mesin dan Kondisi mesinnya Nih Mobil ini Apa 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 Aman Disini Disini Dari Salon Sudah Pencil Langsung banget Ini untuk Kondisi Kapnya Dipertanya itu Lihat Masih Utuh ya Sekarang kita coba Test rate Ini kita masuk Kiki dua Kita ambil Jalan ke kiri Kaki-kaki Sudah pasti Tidak ada masalah Karena ini Mobil masih Baru Tit-tit itu adalah Suara bunyi Sabuk pengaman Karena saya Tidak pakai Transmisi manualnya Cukup responsif Suara dari luarnya Pun juga Masih Ya Sesuai lah Sama harganya Tidak masalah Saya Saya seneng Saya termasuk Pemakai Brio juga Jadi Mobil Brio itu Praktis Kecil Minimalis Irit Perawatannya Juga mudah Dan Bisa Nyempil-nyempil Apalagi Buat Kalian Semuanya Yang Butuh Apa Namanya Mobile Yang tinggi Mobil Brio Nampaknya Saya rekomendasikan Untuk Menemani Aktivitas Kalian Semuanya Oke Ini masuk Gigi 2 Masuk Gigi 3 We Enang Banget Masih Sip Brio 2017 Ini juga Sudah Dilengkapi Teknologi Ekonomis BBM Ini Lambangnya Sekarang Mobil ini Juga Masih Ada Ini Untuk Buku Manual Peduman Pemakaian Mobil Juga Masih Tersimpan Rapi Begitu Pula Jangan Kotak P3K Beserta Isinya Oke Monggo Silahkan Yang berminat Langsung Saja Telepon Di Nomor Handphone Saya Mudah Mudahan Ini Bisa Membantu Semua Kalian Yang Ingin Mencari Mobil Yang Murah Bagus Dan Gak Ada PR Mudah Mudah Ini Bermanfaat Dan Jaga Terus Kesehatan Jaga Terus Kelamatan Jangan Lupa Protokol Kesehatan Karena Virus Covid Semakin Meraja Rela Bahkan Saudara-saudara Kita Ataupun Teman Kita Sudah Banyak Yang Meninggalkan Kita Tanpa Tanpa Kita Sadari Teman-teman Yang Kemarin Barusan Hahihih Sama Kita Tahu-tahu Menghilang Om Tante Pak D Mbah Bahkan Orang Tua Saya Mengucapkan Turbila Sungkawa Dan Teman-teman Harus Tambah Mudah-mudahan Kita Dijauhkan Dari Virus Covid Ini Dan Indonesia Kembali Normal Dengan Segala Kekurangan Dengan Segala Kelebihan Mudah-mudahan Kita Bisa Introspeksi Sendiri-sendiri Dan Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Salat Jaga Terus Persatuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh